Bersama saya Irfan Budiawan di seputar Bandung Rewala, pemirsa ratusan warga berbondong-bondong menyerbu pasar murah di samping stasiun Kera Condong Bandung pada pagi tadi. Berbagai jenis barang yang dijual lebih murah dibandingkan harga di pasaran dibeli warga, terutama sembako dan perlengkapan busan muslim. Sejak pagi ratusan warga berbondong-bondong mendatangi pasar murah di samping stasiun Kera Condong Bandung. Berbagai barang mulai dari pelengkapan busan muslim, sayuran hingga sembako pun diserbu warga yang terutama berasal dari Kera Condong. Ibu ini salah satunya, melihat ada pasar murah dibuka Senin ini, dirinya pun langsung berbelanja berbagai kebutuhan pokok seperti beras dan gula putih. Dirinya bersyukur karena harga di kegiatan ini lebih murah daripada di pasaran. Dirinya pun berharap kegiatan seperti ini sering diadakan. Ini aku kan dekat rumahnya, jadi lihat ada ini, oh kasih ada pasar malam gitu. Terus kan tetangga-tetangga pada tahu, udah pada tahu. Tadi juga ada tetangga, itu ada pasar malam, makanya aku cepat-cepat ke sini. Pasar murah ya biasa. Terbantu gak sih dengan adanya pasar murah ini? Terbantu sekali. Tidak hanya penjualan berbagai jenis bahan pokok dan perlengkapan busana muslim. Di pasar murah ini pun warga bisa menukarkan uang mereka menjadi pecahan yang lebih kecil. Dan penukaran uang ini pun diserbu warga sesaat setelah dibuka. Kegiatan pasar murah ini merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi di Jawa Barat umumnya dan Bandung khususnya. Hal tersebut karena, selama bulan Ramadan, permintaan masyarakat akan berbagai jenis barang, terutama bahan pokok dan busana meningkat. Bahkan ada sebagian orang yang menimbun bahan pokok, sehingga harganya melonjak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pun telah memberikan berbagai efek jenis. Ini adalah salah satunya untuk mengendalikan inflasi. Karena harga disampaikan dipasang di sini juga cukup kurang, sehingga bisa berusaha di selanjutnya. Terima kasih. 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 Kiarah condong dipilih sebagai tempat penyelenggaraan pasar mula kali ini, karena berdasarkan data, 15 hingga 20 persen dari 130 ribu penduduk Kiarah condong tergolong kurang mampu secara ekonomi. Pasar murah ini diselenggarakan hingga 6 Juni mendatang.